Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Alhamdulillah besok mulai dicairkan bantuan BPNT Bagi KPM PKH dan BPNT siap-siap terima undangannya Siap-siap tanggal 9 April sampai dengan 30 April tahun 2022 ini Dan cek saldo PKH hari ini kami sore tanggal 7 April 2022 Apakah sudah ada saldonya untuk pencairan PKH tahap 2 2022 Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya Jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Ataupun berita BPNT hari ini Informasi bagi KPM semua Baik itu bagi KPM PKH dan BPNT Nah sebelum itu saya ucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi para KPM semua Yang tentunya saat ini sedang berpuasa Nah berikut ini mohon disimak Informasinya baik-baik ya Dasar metode serta bentuk Maupun alokasi dan jumlah KPM Siapa KPM yang dapat Serta nominalnya berapa Dan juga informasi mengenai Jadwal penyaluran Sesuai surat edaran dari PT POS Indonesia Karena kemungkinan pada tahap 2 Di bulan April tahun 2022 ini Nanti akan ada KPM Yang akan mendapatkan 500 ribu rupiah saja Ataupun ada juga yang mendapatkan 900 ribu rupiah Nah itu semua sesuai surat undangan Yang teman-teman terima dari kantor POS nantinya Dan saya doakan Semoga saja semua KPM disini Mendapatkan surat undangan Yang berisi nominal bantuan 900 ribu rupiah Amin ya robbal alamin Kemudian ada info PKH terbaru hari ini selanjutnya Yang harus disimak Untuk Bansos Sembako reguler Bulan April, Mei, dan Bulan Juni Sesuai keputusan Kemensos Tanggal 4 April tahun 2022 kemarin Bahwa untuk Bansos Sembako reguler Alokasi April, Mei, dan Bulan Juni Itu akan disalurkan dalam bentuk uang tunai Jadi ini bentuk bantuannya tetap tunai Alokasi penerima BPNT ini sejumlah 18.800.000 KPM Untuk alokasi penerima di seluruh daerah-daerah di Indonesia Dan penyalurannya ini akan dimulai pada tanggal 9 April Hingga tanggal 30 April tahun 2022 Dan akan disalurkan dengan 3 metode ataupun cara Yaitu dengan cara antar ataupun komunitas dan kantor pos Tetapi ini diingat ini untuk BPNT reguler Sedangkan untuk penyaluran BLT minyak goreng Ini dilakukan dengan 5 metode Nah selanjutnya terkait dengan pengumuman Presiden Tanggal 1 April 2022 Dan Kementerian Sosial tanggal 4 April 2022 Yaitu untuk BLT subsidi minyak goreng Ini akan disalurkan dalam bentuk uang tunai Alokasi penerima Yaitu untuk KPM BPNT Sembako Dan KPM PKH Dan juga untuk para pedagang-pedagang Nah jumlah penerima bantuan BLT minyak goreng 300.000 rupiah Di seluruh Indonesia ini mencapai 20.065.000 KPM Dan nilai bansos yang akan didapatkan Ini sebesar 100.000 rupiah Untuk 3 bulan Sehingga KPM akan menerimanya Dengan total 300.000 rupiah Dan akan mulai dicairkan Dari tanggal 9 hingga tanggal 30 April 2022 Dengan metode salur antar komunitas dan kantor pos Dan juga pihak kepolisian Sehingga totalnya ini akan ada 5 cara Nah jadi kesimpulannya pada bulan April ini KPM PKH dan BPNT Ini akan mendapatkan 2 bantuan tambahan Yaitu bantuan BPNT tunai Dan juga BLT subsidi minyak goreng Alhamdulillah saya doakan Semoga para KPM disini Semoga segera mendapatkan surat undangan pencairan BPNT-nya Baik besok maupun lusa Ataupun sebelum lebaran Idul Fitri nanti Amin Kemudian ada berita PKH terbaru hari ini selanjutnya Bagi para pemegang kartu KKS Merah Putih Yang sampai saat ini masih menanti Uang pencairan PKH tahap 2 2022 Dan BPNT alokasi bulan April dan bulan Mei Dan bulan Juni dicairkan dari pusat Ada kabar PKH terbaru pada hari ini Hari Kamis tanggal 7 April 2022 Terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT pada hari ini Apakah sudah mulai dicairkan bantuan PKH-nya atau belum? Karena banyak sekali KPM PKH yang menanyakan PKH tahap 2 2022 kapan cair? Nah di dalam video ini Saya akan memberikan bukti seruk hasil pengecekan Saldo PKH hari ini Apakah sudah ada saldonya atau belum? Para KPM PKH dan BPNT ini wajib mengetahuinya Baik langsung saja ini bisa dilihat Bukti seruk pengecekan kartu KKS PKH Pada hari Kamis sore ini Ini sudah dicek saldonya namun belum ada saldo yang masuk Ataupun ditransfer dari Bank Himbara Nah untuk itu saya selalu menghimbau bagi para KPM PKH ini diharapkan Untuk jangan terburu-buru dulu mengecek ke ATM Ataupun ke agen Karena proses pencairan PKH tahap 2 ini belum dimulai Ini sudah ada buktinya saldonya masih kosong Ini tertanggal 7 April 2022 Dan kita sudah ketahui bersama Bahwa SP2D atau surat cair PKH tahap 2 Itu belum turun dari pusat Hal inilah yang menyebabkan pencairan PKH saat ini belum dimulai Belum dicairkan juga hingga saat ini Kemudian ada informasi yang harus disimak oleh KPM PKH dan BPNT pada hari ini Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT 1 juta rupiah kepada pekerja Yang memiliki gaji kurang dari 3 juta rupiah Nah hal ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Ketenaga Kerjaan Atau Menaker Ibu Ida Pauziah Bahwa program ini merupakan rangkaian dari pemulihan ekonomi Terutama perlindungan sosial bagi para pekerja Nah meskipun COVID-19 di Indonesia ini sudah semakin turun Tetapi dampak perekonomiannya masih terasa hingga sekarang Hal ini kemudian diperburuk dengan adanya perang antara Ukraina dan Rusia Membuat dinamika politik global berpengaruh pada perekonomian termasuk negara kita Yaitu Indonesia Nah bantuan subsidi upah ini sebelumnya sudah diluncurkan Sejak awal merebaknya kasus COVID-19 Yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin Pada tahun sebelumnya itu BSU menyasar kepada pekerja Yang memiliki upah kurang dari 5 juta rupiah Nah kini di tahun 2022 Bantuan subsidi upah 2022 Ini akan ditargetkan kepada para pekerja Dengan gaji kurang dari 3 juta 500 ribu rupiah Nah bagi KPM-PKH dan BPNT Ini juga berhak sekali untuk mendapatkan bantuan subsidi upah Jika memiliki kartu BPJS Ketenaga Kerjaan Dan tentu saja gajinya itu sebagai pekerja Harus di bawah 3 juta rupiah Nah pihak pemerintah dalam program bantuan subsidi upah Ini akan menganggarkan sebesar 8,8 triliun rupiah Dan setiap pekerja yang terdaftar ini akan menerima bantuan sosial Sebesar 1 juta rupiah Nah untuk mengecek penerima bantuan subsidi upah tahun 2022 Ini bisa melalui halaman resmi KEMNAKER Yaitu KEMNAKER.GO.ID Namun sebelum mengecek penerima BSU tahun 2022 Sebaiknya teman-teman mengetahui dulu Syarat dan ketentuan penerima BLT 1 juta rupiah Yaitu yang pertama memiliki nomor NIC yang masih berlaku Atau mempunyai KTP yang masih berlaku Kemudian masih aktif dalam program jaminan sosial ketenaga kerjaan Atau BPJS Ketenaga Kerjaan Sampai dengan bulan Juni tahun 2021 kemarin Kemudian syarat berikutnya Memiliki gaji kurang dari 3,5 juta rupiah Dan juga syarat berikutnya Buruh yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Dan syarat yang terakhir yaitu Diutamakan buruh yang bekerja di sektor industri barang konsumsi Perdagangan, properti, dan aneka industri dan juga transportasi Nah daftar penerima bantuan subsidi upah tahun 2022 Ini dapat diakses secara mandiri di website kemnacare.go.id Nah berikut ini caranya Yang pertama kunjungi halaman kemnacare.go.id Kemudian masuk jika sudah memiliki akun Namun kalau belum punya ini bisa mendaftar terlebih dahulu Kemudian jika sudah berhasil masuk atau membuat akun Kemudian lengkapi biodata diri calon penerima bantuan subsidi upah Baik itu foto, informasi mengenai nama dan nomor nick Status pernikahan serta tipe lokasi Nah setelah lengkap semua kemudian cek pemberitahuan Nah secara otomatis sistem akan memproses pencairan Mengenai data peserta terhadap daftar penerima Dan dalam hitungan detik nanti Peserta akan mendapatkan informasi Sebagai penerima bantuan subsidi upah atau tidak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua